Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya abu Zaini di kampus isek bagi teman-teman yang baru datang atau tahu mengenai channel ini kamu desain ini adalah membahas mengenai design graphics dan editing video jadi teman-teman yang ingin belajar kamu mulai dari ngelang saja bisa cek di channel bagian komunitas di sini sudah saya sediakan daftar isinya teman-teman ya jadi teman-teman bisa mempelajari sesuai dengan materi yang diinginkan untuk pemula Oke hari ini kita akan melanjutkan belajar kanva yaitu kita akan membuat sebuah karakter ya karakter kartun gitu di kanva ini sangat mudah sekali teman-temannya sudah ada yang intesnya lomalan eh gimana caranya yuk ikuti video ini sampai habis jangan lupa sebelum lanjut video teman-teman klik tombol like dan subscribe ya biar admin semangat membuat video terbaru buat teman-teman semuanya oke di sini contohnya ya contohnya ini set buat ini ya temen-temen ini taman bermain ada karakter kartunya Oke gimana caranya Oke yang pertama kita tambahkan saya tambahkan dengan halaman baru atau temen-temen buat halaman baru pipas ya ukurannya ini ya gini kan biar kelihatan ini kosong ya oke lalu teman-teman harus menambahkan satu seperti aplikasi ya ibaratnya klik pada bagian lainnya yang bawah di sini kan atas lalu geser ke bawah lalu pilih lainnya nah lalu teman-teman pilih ada yang namanya ini ya Bitmoji lalu sampingnya ada karakter gambar wajah pilih yang ini di klik gitu ya nanti kalau pertama kali menggunakan karena sudah menggunakan ya ada setujuan Nah itu pilih klik gunakan ya pilih gunakan dibawah sini tapi karena punya saya sudah pakai jadi ada langsung muncul seperti ini Oke digunakan nanti setelah itu akan tampilannya seperti ini teman-teman ada ada bagian kepala wajah sama tubuh dan warna kulit warna rambut nah sini walaupun masih sederhana tapi sudah oke ya semoga nanti di kanfanya dikembangkan jadi nanti karakternya itu semakin banyak yang kita bisa kita pilih eh yang pertama kita bisa milih mulai dari kepala dulu ya temen-temen kita milih yang dari atas klik pilih semua lah di sini ada bentuk kepala kita peserta rambutnya sih kalau enaknya lebih di sini fokusnya rambut ya di sini kepala sama rambut misalkan ini ini ganti ya ini ini sekali jalan ya temen-temen jadi editnya itu sekali jalan nanti kalau sudah sudah jadi karakternya itu nanti kalau nanti harus buat karakter lagi Oke saya jelasin atau satu silahkan temen-temen pilih misalkan ingin pilih yang ini temen-temen ya lho kok ini bajunya cowok seperti itu ya kita kalau pilih yang ini satu klik kembali nah ya jangan selesai kalau selesai nanti enggak bisa jadi lagi eh kalau pilih wajah ya semua mau wajahnya seperti apa di tenang marah misalkan marah ini dan ini ya pilih kembali nah setelah itu baru pilih tubuhnya nah ini mau mau pilih yang apa misalkan ini ya temen-temen nyesuaikan juga ya misalkan kalau cewek pakai rok seperti itu ya ini wajahnya wajah marah ini Oke kembali lalu ini warna kulitnya bagian bawah kulit nah seperti ini lalu ini warna rambutnya yang bawah ini warna kulit warna rambut untuk warna lainnya ini cuma ada ini nah itu misalkan mau rambut hitam ya pilih ini ya di plus plus lalu pilih warna hitam seperti ini ya klik bebas kalian kalau sudah kalau sudah tinggal di klik selesai ingat kalau sudah jadi ini enggak akan jadi gambar ya enggak bisa diedit jadi pastikan sudah fig gitu klik selesai nah maka ini oke proses ya nah ini akan jadi gambar nah misalkan kalau di klik lagi maka akan muncul karakter baru ya jadi ini sekali jalan kalau sudah jadi maka jadi gambar ya teman-teman jadi teman-teman buatnya harus lebih perhatikan ya oke lalu kalau misalkan dengan karakter yang lain gimana caranya cukup mudah teman-teman ya jadi teman-teman kalian tinggal pilih aja gambar yang sesuai oh ini backgroundnya dari mana ketik saja di elemen lalu taman ya taman bermain ketik saja taman bermain seperti itu lalu cari gambar yang sesuai atau teman-teman inginkan ya misalkan kalau yang di atas tinggal dipilih oke geser saja di bawah nanti akan nemu ini ya namanya apa ini empty swing set playground ya ini klik lalu misalkan ke sini klik kesini ya nah jadi seperti ini teman-teman kini kita sesuaikan lalu kita tinggal kita tambahkan karakter ya untuk karakternya caranya sama ya tinggal teman-teman berdasarkan ini ini tinggal teman-teman ambil dari itu saat caranya sama ya bisa contohkan biar cepat ya nah tinggal disusun disesuaikan besar kecilnya dan jadilah seperti ini teman-teman Wow keren kan dan mudah sekali oke mungkin itu untuk hari ini jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya oke mungkin jika ada referensi lain silahkan teman-teman juga tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya dan tombol like dan share ya nanti biar semakin manfaat video ini ya oke hargala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh